Halo sahabat semua, hari ini saya mau membuat sate singkong pelangi Kalau sahabat yang ada di rumah mau tahu resep dan cara untuk membuat sate singkong pelangi Tonton terus video ini sampai selesai ya Terima kasih telah menonton Ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan 500 gram singkong yang sudah diparut dan sudah diperas airnya 5 sendok makan gula pasir Setengah putir kelapa parut yang sudah saya kukus dengan daun pandan Nanti saya akan gunakan 3 sendok makan untuk dipakai ke adonan Dan nanti selebihnya untuk taburannya Garam secukupnya 2 sendok makan tepung maizena Vanili secukupnya Pewarna makanan Tusuk sate secukupnya Ini kelapa parut Yang sudah saya kukus dan saya kasih daun pandan Kita kasih sedikit garam Kemudian kita aduk Kita sisikan dulu Singkong yang sudah saya parut dan saya peras tadi Kita masukkan ke dalam satu wadah 3 sendok makan Kelapa parut Yang sudah dikukus tadi 5 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung maizena Vanili Kemudian kita aduk Semua bahan tadi Sampai tercampur rata Ini adonannya Saya bagi menjadi 3 bagian Terima kasih telah menonton! Ini kemudian Masing-masing adonan Akan saya kasih perwarna makanan Saya akan kasih warna hijau Merah dan kuning Atau sesuai selera sahabat Mau kasih warna apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karna hejar Kemudian yang kedua Saya kasih warna merah Terima kasih telah menonton Kita bentuk bulat Terus kita fokus Terus kita Terus kita Terus kita Kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang Ini sudah 20 menit Sudah matang Kita matikan Dan kita dinginkan dulu Sudah dingin Sekarang kita mau tusuk Pakai tusuk sate Kita buat satenya Kemudian kita Kemudian kita kasih kelapa parutnya tadi Untuk taburan Tentu dan Tentu dan Tentu dan sampai matang Tentu dan sampai matang Ini sahabat Ini sahabat Ini sahabat Tentu dan sampai matang 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 Sub indo by broth3rmax